Assalamualaikum, Alhamdulillah, ketemu lagi di channel saya, Khairi Rawat Ha Oke, kita akan mau bahas tentang untung, rugi, dan bertahan Kenapa saya bahas topik ini? Karena Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan tentang beberapa peternak yang membagi-bagikan ayam Karena melimpahnya hasil di pasar sehingga menyebabkan harganya turun atau anjlok Dan beberapa pengaruh hal-hal yang lain yang menyebabkan harga unggas itu murah Jadi buat teman-teman semuanya yang budidaya, yang mungkin pemain baru, yang sudah 1 tahun, yang sudah 2 tahun Kalau 3 tahun, 4 tahun biasanya paham tentang siklus ini Jadi di dalam dunia peternakan, namanya rugi atau hasilnya, misalnya harganya murah Itu bukan hal yang baru, itu sudah hal yang biasa Makanya buat teman-teman, mungkin ini lebih cenderung saya khususkan untuk pemain baru yang pengen fashionnya beternak Oke, kita langsung bahas Ini adalah topik yang sangat penting Buat teman-teman semuanya, buat saya lagi untuk diulang-ulang Kenapa? Karena dengan pola skema ini, kita bisa tahu bagaimana pasar akan menyerap hasil produksi kita Karena sehebat apapun Anda produksi, kalau Anda tidak bisa membuangnya ke pasar atau mendropnya ke pasar, maka 0 hasilnya Jadi intinya, hasil daripada produksi adalah pasar Karena pasar yang akan menyerap budidaya Anda, supaya menghasilkan uang Insya Allah uang itu berguna buat kita, ya kan? Jadi untuk sedekah, ya kan? Dan lain-lain lah, mungkin teman-teman bisa tahu bagaimana cara penggunaan uang yang baik dan berat Jadi sebelum teman-teman kita jauh kemari, buat teman-teman supaya videonya nanti tidak terlalu mulu-mulu Teman-teman harus nonton 3 video, karena disitu saya mengajarkan bagaimana mempunyai income 21 juta per siklus Karena yang saya bahas disini adalah bagaimana cara-cara atau pola yang kita terapkan untuk meraih keuntungan puluhan juta sampai ratusan juta Mungkin teman-teman yang belum pernah dengan puluhan sampai ratusan juta mungkin agak bilang, wah ini videonya benar atau enggak Karena ini semua pola sudah saya terapkan, Alhamdulillah hasilnya baik Dan ilmunya ini saya dapat dari pengalaman dan beberapa orang yang memang sudah mahir di bidangnya Saya tanya, jadi teman-teman hari ini tinggal duplikasi, oke Kita masuk ke pokok pembahasan Jadi teman-teman di dunia apapun, itu ada yang namanya untung, ada yang namanya rugi Cuma sedikit orang yang mau bertahan Wah segitulnya habis Jadi ketika orang untung, biasanya teman-teman sudah tahu di video sebelumnya ketika orang untung biasanya tindakan-tindakan yang dilakukan itu biasanya sudah tahu Terus ketika rugi, itu juga teman-teman biasanya sudah tahu, biasanya rugi ini efeknya tutup dan bulung tikar Bahasa keren ya, ya kan Oke, jadi kita enggak akan bahas tentang di sini ya Tapi bagaimana supaya kita bisa untung dan supaya kita jangan rugi terlalu banyak Dengan kata lain, ketika kita tidak rugi, kita bisa bertahan Minimal remis, enggak untung, enggak rugi Capek di tenaga Oke, yang harus kita bahas di sini adalah Dalam satu tahun, Allah subhanahu wa ta'ala ngasih kita itu 12 bulan Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Kenapa saya kelompokkan seperti ini? Ini supaya teman-teman mudah, karena catatan saya yang lama juga, seperti ini Saya ganti spidolnya dulu, karena habis Kenapa saya kelompokkan seperti ini menjadi 4 bulan? Karena insya Allah setiap budidaya, baik unggas ataupun ikan Kita mungkin akan spesifikan lagi cerita ayam kampung dan lele Itu lamanya kurang lebih 3 bulan sampai bulan 10 hari Kalau ayam kampung asli itu bisa sampai 4 bulan Jadi teman-teman yang harus teman-teman lihat di setiap bulan itu Ada beberapa hal Salah satunya adalah cuaca Teman-teman harus lihat di bulan Januari, Februari, Maret, April Itu panasnya bagaimana Terus curah hujannya bagaimana Jadi dalam kita bilang bulan Teri bulan 1, teri bulan 2, teri bulan 3, biar mudah Dalam teri bulan 1 teman-teman harus lihat nih Cuacanya bagaimana Di tribulan 2 bagaimana, di tribulan 3 bagaimana Karena cuaca ini sangat mempengaruhi Mempengaruhi dari apa? Ketika cuacanya tidak bersahabat Maka teman-teman akan mengalami yang namanya rugi Dan harus bertahan Karena di sini pergantian musim itu mempengaruhi Jadi teman-teman biasanya rugi itu pada saat pergantian musim Curah hujan terlalu tinggi Penyakit ayam banyak Udah gitu Kalau di ikan Penyakit ikan banyak Panas air itu tidak sesuai Begitu juga cuacanya Tidak mendukung Penyakit yang datang dari mulai CRD Kalau di ayam Terus senot Terus macam-macam Tapi yang paling apa ini baru virus Virus Yang paling sering adalah CRD Senot Dan Ini yang paling sering Virus baru belakangan Karena kalau sudah kena flu Demam Terus daya tahan tukung lemah Virus pasti datang Jadi pentingnya Vaksin Nah Jadi di dalam Bulan-bulan tersebut Teman-teman harus lihat Bagaimana Cuaca Karena Hari ini orang budidaya Tidak paham Di curah hujan tinggi Ketika curah hujan tinggi Apa yang dilakukan Berarti persiapan Kalau di kandang ayam Dari mulai Peningkatan Apa namanya Herbal Mungkin kalau yang gak suka herbal Obat-obatan yang mudah Seperti Viterna Terus Apa namanya Fermentasi-permentasi yang lain Terus yang kedua Pasar Ini yang sangat Mempengaruhi Teman-teman